Sabar dulu sabar ini truknya besar ini panjang banget ini guys ya banyak guys 16 meter mungkin ada nih ya matang kita jangan sampai terjebur guys aku nggak tahu nih gastro ke tengah nih guys lihat dari depan guys ini dia guys anak-anak yang tadi guys yo what's up guys kembali lagi di channel YNX Gaming jadi video sebelumnya kita muat alat berat ke sini guys dan ternyata ada yang request minta muat ampas tebu ya jadi langsung aja kita muat ampas tebu yang sudah terkumpul di atas trailer ini sebelahnya juga masih ada satu trailer ya guys kita bawa satu nih ya let's go guys kita berangkat dengan truk Fuso ini let's go guys kita otw ya wala main berat ini guys ternyata guys muatan kita lumayan berat guys hu hu kita mengantatnya lewat jalur tol ya seperti jalur sebelumnya ini guys guys kayak gini muatan ampas tebu ini lumayan besar ya bak trailernya ini dan ini petinya facini juga guys lewat gerbang tol kita oke teman-teman kita ambil jalur lurus ini guys di kanan juga sebenarnya ada jalur alternatif tapi ini kita diarahin lurus ini sesuai GPS nya ya wih awas ada bus double decker ah ngebak nih spionnya nih kalau kayak gini spion busu ini memang agak ngebak-ngebak coy ya harus digerak-gerakin dulu kamera interiornya supaya tidak ngebak ya ini kira-kira berapa ton ini guys muatan kita nih guys banyak mirip ya dengan bak tebu dulu tapi bedanya cuman ini guys ya garis-garis pada dindingnya ini kalau bak tebu dulu tuh mirip kayak garis-garis bak kontainer ya nah sementara yang ini nih kayak bak dump truck gitu guys tapi kayak ini bukan dump ya trailernya ya bisa buka samping juga nih kayaknya guys wih gila ada bendera merah putihnya juga nih di atas kabin yang kita say wih hati-hati Coy ini kasihkan ngobrol kita Coy ambil kanan dulu Coy let's go mudah-mudahan hari ini tidak nge-crash ya karena waktu itu nge-crash Coy waktu pakai Hino mod alat berat except ator Volvo itu macet gamenya dan keluar sendiri Coy seperti kita harus muter balik nih guys di depan guys ya kalau dilihat dari jalurnya nanti kita tengok aja guys apakah harus putar balik ya Coba kita menepi dulu sini guys kita cek mapnya ya karena di sini ada putaran balik nih up oh iya guys terbalik ini ya ya betul ya guys ya ini harus putar balik jadi kita send kiri aus belakang yang rame dan truk belakangnya kasih jalan ya tolong ya awas ini truk kenceng nih busunya nih wah kan aku udah ngasih ya sebetul guys ya nyenggul spion kita nih maju-maju-maju-maju-maju-maju Hai awas mobil kecil Oh gila guys dan main cepat grandmech aduh Ayo terus sabar dulu sabar ini truknya besar ini sabar dulu Coy sabar Coy wish hampir beli kuningnya guys ya lanjut guys Woi konvoy nih muatan terpal muatan ditutupin terpal ini ampas kita nggak ditutupin terpal nih guys ini bener ya lurus aja ya jalur ini was ada perbaikan jalan depan ada nih konstruksi jalan Hai alat berat juga nih disini Hai tolar masih lumayan full masih banyak ya solar kita ya lurus aja nih guys Hai Wow panjang guys truk ini jarang-jarang di truk busu bisa muatan sepanjang ini guys tuh wuuh tapi kalau ampas ini wajar ya banyak panjang karena dia tidak terlalu berat guys ya Hai mungkin kalau segini ini 20 ton kali guys ya muatannya beratnya nih tapi enggak tahu juga apakah nanti ada timbangan atau enggak ya kalau tebu itu ada timbangannya guys ya ya begitu mau masuk ke pabriknya itu ada timbangannya guys gas kita gas bol Coy Hai rumah discover it masih lurus ya Hai lumayan jauh jalur kita guys Hai tadi aku lalu percepat aja kita udah memasuki jalur tujuan kita guys ternyata jalurnya ini memasuki perkebunan dan peternakan ya yang dulu pernah kita lewatin menggunakan truk kino warna hijau muatan aksapator warna hijau ya kalau nggak salah waktu itu ya ya ini jalurnya lumayan ekstrim gas ya tapi kalau untuk muatan apa-apa ini ampas tebu aku rasa sih truk pusu ini bakal bisa lolos sih ya dan tentunya dia ini agar tanya 4x2 bukan 6x2 harusnya sih bisa sih melibas jalur-jalur ekstrim seperti ini guys ban baru ya nih ya jadi aman sih aku rasa sih aman cuman ini karena depannya kita pakai bumper yang yang modifikasi jadinya gampang kasut nih guys dan depannya guys awasai Hai ini udah sampai di jembatan lurus yang panjang itu Hai matang kita jangan sampai terjebur guys Hai aman ya Hai Oke Hai anjur guys taksatnya mana nih uhuhu gas terus say jangan kasih kendor kayak gini guys bumpernya guys Hai pakai bumper boys yang modifan jadi tadi pas di jalan gudu-gudukan gampang enggak seru guys nah kan tuh rawan gas rupiah disini guys Aduh ya wes lah nggak papa udah kadung pakai bumper kayak gini yang mau gimana lagi ya hati-hati Pak sopir ini kira-kira kintir nggak ini ya tapi ini enggak sih ya nggak terlalu terlalu deras aliran air ya ini bukan sungai ya tapi ini kayaknya danau kecil guys sebuah danau mas tepat tercaya aman ya Hai ini udah ada traktor nih yang siap ngebantu nih kalau Hai tepat ter disini guys gas terus sopir masih lurus aja nih ah dan melewati tanjakan sedikit nih guys tapi kalau arah luar waktu itu truk ini lumayan nancak ya muatan alat berat dan untungnya dia gardanya double enam kali empat ya waktu itu yang belakang double selain itu juga banyak pakai band of road guys jadi libat semua yo nanjak nih guys oke truk kusum masih kuat guys tapi tersangat dan disini kurangi saya satu coy oh hahaha lumayan ekstrim kesan jika nih guys Oh terus gas rujo Oh disini ya waktu itu kita muat guys ya di pertambangan ini ya kita ini lurus guys panjang banget ini guys ya banyak 16 meter mungkin ada nih ya Hati-hati Pak sopir ya lihat guys tuh mepet banget sama tanah ya bempernya jadi wajar itu yang bikin gas rujo guys kalau kita pelan-pelan mungkin bisa ya tapi lama guys nyampainya guys kasihan sopirnya nanti sakit pinggang di tengah jalan hahaha wih masih nanjak guys ya tapi dibuat belok-belok jadi nggak kerasa nih terus gila ngadernin truk kusum ini padahal udah pakai gigi satu nih guys hahaha kurang nih nafasnya disini oke gas rujo shoy hati-hati Pak sopir ah lewat juga guys jembatan dan tanjakan ekstrimnya sampai sini jalannya terlihat seperti makin lebar guys ya ada jalan ke kanan dan jalan yang lurus guys kira-kira enak yang mana nih enak yang sini ya cuman disini agak bergelombang sih sudah lah nggak apa-apa kita ambil jalur lurus ini aja terlihat eh map masih lurus ya betul ya wah gila guys wuhh gasur gasur guys agak nanjak lagi di depan nih ini lebar sekali ya jalannya disini ya nggak tahu kenapa guys di sebelah sini nih agak lebar terjalannya nih dibandingkan jalan masuk tadi ya lumayan sempit awas hati-hati gigi satu masih kuat lihat guys batik bannya masih baru nih guys tenang aja guys aman ya ini mana nih jalurnya nih lurus guys lurus guys kita mengantap ke gudang nanti nih guys yang mau dipakai untuk apa nih nggak tahu apakah mau dikasih sapi ya atau buat ini guys bahan bakar apa namanya guys ya boiler ya guys ya buat bahan bakar ini guys pabrik yang menggunakan mesin tenaga boiler ya jadi dia tuh pakai api gitu ya sebagai pengganti batu bara guys nah itu pakai boiler bisa guys eh kok pakai boiler pakai ini guys ampas tebu bisa ya ya boiler itu selain pakai batu bara dia bisa pakai ampas tebu kalau di pabrik-pabrik tebu yang mesin gilingnya menggunakan boiler ya itu bisa sih guys tahu aku pakai ampas tebu jadi ampas tebunya yang dibakar bukan batu bara guys nah kita udah sampai nih guys ternyata disini ada berbagai macam alat pertanian ya disini ya scrap tractor ada bis juga disini guys ini tanaman apa di sebelah kiri nih bagus tanaman subur guys masuk sini coy Odo Brazil wih ini agak sempit jalur ini masuk ini kira-kira bisa nggak nih guys hop 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 aku nggak tahu nih gasok ketunggah guys lihat dari depan guys agak kesini dikit ya biar nggak gasok guys yuk maju waduh nggak kuat ini terus kuat ya terus pepetin coy oke aman ya terus aman guys aduh ini kok basah nih becek disini guys ini bekas ngapain disini guys kok becek parah nih coy ya pelataran ini becek guys betul nggak ini guys kita ya oh betul ya ini ada timbangan guys ya jadi ini kita lewat timbangan dulu bisa nggak nih nimbang disini guys sampai sini kita guys ada yang ayunan disana guys enak banget tuh temen-temen bisa lihat temen nggak tau disana tuh ada anak kecil ayunan guys terus naik coy ayam nih suka makan ampas tebu juga nih ayam nih yuk terus kita masuk timbangan guys kayaknya kalau ampas tebu ini nggak perlu ditimbang deh guys tapi kita coba naik sini ya apakah nanti bakal ditimbang guys bisa ditimbang guys kita perhenti disini nggak bisa ya biasanya memang yang bisa ditimbang itu muatan tebuknya guys ya langsung aja kita kesini guys ke gudangnya nih guys mau dipakai untuk pertanian ini ya ini banyak alat pertanian masalahnya guys oke sini ya ini gudangnya guys sampai juga kita guys oke temen-temen kita sudah sampai di gudang penyetoran ampas tebu yang dimana nanti ampasnya dipakai untuk pupuk kompos guys di pertanian di arah sini ya kita bongkar dulu trailer-nya guys ya sudah selesai guys ya jadi langsung saja kita pulang ya udah berhasil mengantar kompos disini kita mungkin main-main dulu disini guys ya lihat-lihat di arah sini nih apa aja sih sini guys ya itu jalur-jalur alternatif tadi belum kita lewatin juga sih sini nih sepertinya kebon bukan tebu ya gak tau kebon ampas itu tentang kayaknya guys ada sapi disini guys wah gede-gede sapinya guys oh peternak juga disini ya selain pertanian guys nah ini tabung apa guys aku gak tau nih guys tabung ini untuk penyimpanan apa nih guys susu sapi mungkin guys kayaknya sih iya guys tapi disini ada buat oh iya guys ini mobil tanky disini buatnya guys dicor dari atas sana ya gak tau nih buat apa dah yang paham coba komen dulu guys ini ada lot farming juga disini berat nih guys blower atau combat ini ya ada doser juga nih tuh bapak-bapak lagi ngobrol aku penasaran sama orang yang ayunan tadi guys aku pengen ikutan ayunan juga disini tempatnya sederhana tapi asik sih di sini ya siadu guys ya pohon-pohonnya bagus ini bedengannya nih guys ini guys kita parkir disini guys depan bapak yang punya motor mega pro ini kok bisa beli apa nih guys garasi mungkin guys oh iya guys garasi guys kita beli aja guys ya garasinya ya kita beli guys garasinya guys wih kita punya garasi disini guys ayah kita guys jadi ini garasi baru kita guys nah guys kita udah berhasil beli garasi disini ya jadi tadi nah di depan disitu ada buat servis truk atau mobil ya di bengkel itu itu punya kita juga guys nah yang tadi ayunan ini ternyata anak-anak guys ini dia guys anak-anak yang tadi guys asik juga nih guys ayunan disini guys bisa ya bikin kayak gitu guys nah ya sudah lah teman-teman hari ini kita sampai disini dulu ya kita lanjut lagi di next video jangan lupa teman-teman nonton video sebelumnya sampai jumpa di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax